Intro Halo, sekarang coba perhatikan ada beberapa pernyataan yang diberikan dan berhubungan dengan jajar genjang. Yang pertama, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian jumlah sudut-sudut yang berhadapan 180 derajat. Yang ketiga, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Dan pernyataan yang keempat, memiliki simetri putar tingkat dua. Yang ditanyakan adalah pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan jajar genjang. Nah, kita bisa melihat ya. Langkah pertama itu kita lukis dulu jajar genjangnya. Nah, di sini kita lukis dulu jajar genjangnya. Kemudian kita periksa satu-satu pernyataannya. Pernyataan yang pertama, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang sama besar. Kalau kita buat seperti ini. Nah, kalau kita lihat itu diagonalnya. Nah, ketika diagonal itu membagi jajar genjang, maka dua bagian itu akan menjadi dua bagian yang sama besar. Itu artinya, diagonal AC juga akan membagi, akan membentuk dua segitiga ya. Yaitu ADC dan segitiga ABC. Gitu juga apabila diagonal BD. Maka akan membagi segitiga ABD, kemudian segitiga BDC dengan ukuran yang sama besar. Berarti, pernyataan yang pertama bernilai benar. Buat di sini. Pernyataan benar. Kemudian kita lihat lagi pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan yang kedua, katanya jumlah sudut-sudut yang berhadapan 180 derajat. Kalau kita lihat sudut yang berhadapan itu sudut D dengan sudut B. Kemudian sudut A dengan sudut C. Nah, katanya sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Jadi, A ditambah C itu 180 derajat. Padahal, yang ada adalah sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi, sudut A sama dengan sudut C. Kemudian, sudut B sama dengan sudut D. Jadi, tidak akan membentuk sudut 180 derajat. Maka, pernyataan kedua bernilai salah. Kemudian, kita cek lagi pernyataan yang ketiga. Nah, untuk pernyataan yang ketiga, katanya sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Karena disini, sisi yang berhadapan ya. Sisi A, D berhadapan dengan sisi B, C. Nah, mereka sejajar dan sama panjang. Berarti jawabannya benar. Pernyataannya benar. Karena sisi A, B juga sejajar dengan sisi C, D dan memiliki panjang yang sama. Maka, pernyataan yang ketiga juga merupakan pernyataan yang benar. Kemudian, kita lihat pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat itu memiliki, jajar genjang memiliki simetri putar tingkat 2. Jadi, kalau misalnya kita putar nih, jajar genjangnya itu, kita putar 180 derajat, maka AD menempati bingkai BC. Kemudian, kembali ke posisi semula. Itu artinya memiliki simetri putar tingkat 2. Maka, pernyataan yang keempat merupakan pernyataan yang benar. Jadi, kita lihat ya di sini ada beberapa pernyataan yang benar. Yaitu, pernyataan 1, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Jadi, kita buat pernyataan yang benar itu ada pada pernyataan 1, kemudian pernyataan 3, dan pernyataan 4. Oke, paham ya? Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu gimana ciri-ciri dari jajar genjangnya.